Baru-baru ini Jaga Twitter diramaikan dengan sebuah utas dari akun Ed Ergantas yang juga diketahui merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Ganta membagikan kisah seorang mahasiswi UNY namanya Nuriska Fitri yang semasa kuliah ia kesulitan untuk membayar UKT. Tiap semesternya Rizka harus membayar UKT sebesar 3,6 juta. Angka tersebut nggak bisa dijangkau oleh Rizka karena kedua orang tuanya yang hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Akhirnya kisah Rizka menjadi sorotan publik karena upayanya untuk mengajukan keringanan UKT nggak direspon dengan baik oleh pihak kampus. Pertama, apa yang aku tulis di trik itu baru satu korban ya. Karena hasil temuan dari kuenya bergerak dan aku sebagai seorang individu membaca bahwa yang dilempar-lempar itu dalam proses penurunan UKT bukan cuma satu orang. Ada banyak orang, ada beberapa orang dan dari hasil survei kami ada juga yang mengaku dilempar-lempar dengan cara yang sama. Poin ku adalah bahwa masalah UKT ini bukan cuma masalah satu atau dua orang yang nggak bisa bayar. Tapi ini persoalan antara kita dan masa depan yang sekarang bermasalah dan sistem ini harus kita gugat bareng-bareng. Nah yang aku pengen bilang adalah apa yang terjadi setelah trade ini viral dan beberapa kisah korban lain viral di media. Praktis awalnya, pada awalnya kampus tidak memberi respon apapun. Tidak terjadi perubahan sistem apapun, tidak terjadi perbaikan sistem UKT yang ada di WNI. Syarat penurunan UKT di WNI itu ada tiga doang, cuma tiga. Yang pertama orang tua meninggal, yang kedua itu lu harus di atas semester tertentu, dan yang ketiga itu lu harus mendekati judisium. Yang menarik adalah, poin pertama, ini poin yang cukup memilukan. Kenapa? Karena siapa sih yang mau orang tuanya meninggal, cuma untuk nurunin UKT. Di poin kedua, syarat-syarat selain itu, itu cuma syarat yang bisa diberikan kepada orang-orang yang UKT-nya, maksudnya semesternya itu sudah di tingkat level yang udah semester tua lah. Jadi bayangkan untuk semester-semester yang dibawah itu, mereka nggak bisa mengakses penurunan UKT sama sekali. Dan sistem ini, setelah audiensi-audiensi yang dilaksanakan, itu tidak pernah berubah. Sampai kemarin, beberapa hari lalu, terjadi demonstrasi di WNI. Dan kita berhasil menggolskan beberapa tuntutan kita. Dan ada beberapa janji dari pihak kampus yang akan memperbaiki sistem UKT. Tapi seandainya kami nggak melakukan demonstrasi, ini nggak akan terjadi perbaikan. Artinya sebenarnya viral, apa yang terjadi setelah viral-viral kemarin itu. Kampus tidak bergeming, kampus nggak ngerespon. Baru di-demo, baru setelah di-demo baru ngerespon. Kan itu sakit. Nah, itu dulu gitu. Tapi ada beberapa tuntutan yang terjadi di WNI dan nggak berubah gitu. Salah satunya, ada tuntutan kita yang nggak tercapai. Nah, dua tuntutan yang nggak tercapai itu salah satunya adalah tambahkan skema pengajuan penyesuaian UKT bagi mahasiswa yang ekonominya menurun dengan penurunan golongan UKT yang benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi. Dan ada satu lagi poin. Berikan kebijakan penetapan ulang pemberlakuan UKT mahasiswa tiap semester sesuai dengan pasal 12 Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Jadi, kami nuntut satu tuntutan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 yang jadi amanat perundang, amanat Permendikbud. Tapi kemudian tuntutan itu nggak di, ini, nggak disetujui oleh pihak kampus gitu. Artinya sebenarnya, saya melihat pada titik tertentu gitu, setelah rame kayak gini gitu. Ada yang nggak bergeming gitu. Ada yang nggak bergeming, nggak ada yang, nggak ini, nggak berubah gitu. Hatinya nggak berubah perasaannya gitu. Setelah dengar kisah-kisah yang rame di media gitu. Jadi, misalnya kalau Pak Rektor bilang katanya dia turut berduka gitu. Atau kemudian dia bilang katanya akan saya jadikan anak asu gitu dan lain-lain gitu. Menurutku, cara terbaik menjadi seorang Rektor gitu, setelah melihat kisah-kisah malang dari mahasiswanya ya, muncullah dengan bentuk kebijakan gitu. Hadirlah dalam bentuk kebijakan yang memperbaiki sistemnya gitu. Biar nggak terjadi kisah-kisah yang sama. Tapi itu tidak terjadi gitu, sampai kemarin kita melakukan demonstrasi gitu. Nah, aku melihat bahwa ada yang hilang dari kampus-kampus ini gitu. Dan apa itu? Itu adalah empati gitu. Ada yang tetap tegak berdiri, tapi itu bukan empati. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Pertama, saya turut sedia dan empati pada mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya ikut berpihak pada teman-teman mahasiswa yang memperjuangkan keadilan di kampus dalam soal pembiayaan kuliah. dan UKT itu menurut saya memang dia bagian dari atau produk dari kapitalisasi Universitas. Produk dari kapitalisme yang masuk ke rana Universitas. di mana kampus menentukan harga-harga tertentu, meskipun diklasifikasi, tetap ada minimalnya kan. Harga-harga minimal di dalam pembayaran UKT itu memang ada. Itu bagian dari kepentingan kapitalisme di universitas. Apalagi misalnya universitasnya sudah berubah dari Universitas Standar menjadi Badan Lainan Umum, lalu menjadi PTNBH misalnya, perguruan tinggi Badan Hukum. Dan itu hampir sekarang ini terus bertambah perguruan tinggi yang menjadi PTNBH itu. Nah, hal yang mestinya diperhatikan oleh universitas, karena begitu menjadi PTNBH, maka kampus itu seolah-olah sangat bebas untuk mencari duit. Untuk mencari uang. Dan mencari uang di sektor bisnis tidak mudah bagi kampus, karena kampus bersaing dengan banyak perusahaan-perusahaan lain untuk kompetisi di dalam bisnis. Maka cara paling gampang untuk mencari duit bagi universitas adalah menaikkan uang kuliah tunggal itu. Atau menggunakan standar-standar tertentu, menyesuaikan dengan statusnya sebagai PTNBH. Sehingga yang menjadi korban lagi-lagi adalah mahasiswa. Lagi-lagi adalah rakyatnya. Orang tua mahasiswa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, itu bisa dicari di Pasar 31 kalau tidak salah, itu kan mestinya semua orang boleh kuliah. Jadi dengan adanya UKT sebenarnya masih ada ruang pembatasan di situ. Karena masih ada UKT minimal kan. Padahal setiap orang boleh kuliah. Jadi kalau kuliah itu hanya diperuntukkan pada mereka yang punya uang, ya itu ketidakadilan. Ada juga dapat beasiswa, tapi untuk yang pintar. Lalu yang biasa-biasa saja tidak boleh kuliah. Tidak boleh dapat beasiswa. Jadi banyak sekali aturan-aturan, produk dari proses kampus yang semacam itu, kemudian merugikan mahasiswa. Jadi UKT itu narasi awalnya, semangatnya sebetulnya memberi ruang partisipasi pada orang tua, mahasiswa untuk memilih uang kuliah itu sesuai dengan penghasilannya. Tapi lama-lama ketika kampus menjadi peruan tinggi yang makin kapitalis, maka standar-standar dari UKT itu makin naik. Nah, oleh karena itu, menurut saya memang perlu ada upaya yang sangat serius. Dari kampus, dari mahasiswa, dan dari kementerian. Menteri jangan diem aja gitu. Untuk memikirkan soalan ini, karena misalnya masa mahasiswa untuk mengurus keringanan UKT saja harus berkali-kali dan dilempar sana, dilempar sini, itu kan menunjukkan satu manajemen yang tidak modern. Kampusnya tidak modern, padahal eranya sudah melewati poswoan sekarang. Generasinya sudah generasi Z. Jadi, artinya apa? Sistem UKT itu yang tentu saja berbasis digital, itu harus betul-betul membuka ruang partisipasi atau partisipatoris dari warga, dari masyarakat. Misalnya, kalau orang ingin meminta keringanan UKT atau turun nilai UKT-nya, tidak perlu harus datang ke kampus. Tidak perlu juga harus dilempar sana, dilempar sini. Bangun sistem untuk universitasnya. Ini juga untuk kampus manapun ya, termasuk kampus saya. Kalau ada masalah begini, berarti sistem yang tidak beres. Jadi, by system saja. Jadi, mahasiswa tinggal klik, misalnya, dan update-nya itu harus setiap semester. Jadi, mahasiswa berhak mengupdate untuk bayar UKT itu, setiap semester memungkinkan berubah. Tergantung kondisi keuangan orang tuanya. Dan apalagi sekarang lagi situasi krisisnya. Jadi, update-nya bisa dari rumah. Tinggal klik, misalnya, bawa penghasilan orang tuanya turun. Kemudian, usaha yang lainnya juga susah, lalu dibuat keterangan dari perusahaannya, atau bahkan dari tingkat RPRW, resmi, dalam bentuk dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, PDF, tinggal klik, masukin ke sistem. Lalu, sistemnya harus mengelola langsung harga UKT-nya turun. Karena turunnya pendapatan. Jadi, itu memudahkan. Masa hari gini kampus tidak bisa menjawab persoalan begini, kan? Jadi, bayangkan hanya gara-gara dilempar sana-lempar sini, dan dia seorang mahasiswa mengalami kebingungan untuk menghadapi situasi itu, akhirnya dalam situasi yang sangat berat. Dampaknya kan luar biasa. Ya, penderitaanlah sebetulnya pada diri mahasiswa. Sehingga harus membantu orang tuanya untuk mendapatkan pendapatan, dan seterusnya. Nah, jadi, saya kira, ya, ini bagian dari proses yang harus dibenahi di kampus. Kampus harus diperbaiki dan mendengarkan, ya, dan mendengarkan aspirasi mahasiswa, aspirasi orang tua dalam soal UKT ini. Dan kalau kampus itu menutup peluang aspirasi mahasiswa dan orang tua, itu memang kampusnya sudah tidak demokratis. Terima kasih.